manggar belum mekar tapi sudah wangi berminyak dan ini satu tangkai bunga manggar coba saya potong sudah menetes kalau pemukulan ini sudah empat kali pemukulan manggar siap dipotong kali ini saya coba pemotongan sebelum mekar sering kawan-kawan bertanya apakah sebelum pemotongan manggar itu dipukul atau diayun ya jawabannya kalau saya bisa dipukul bisa enggak tapi kalau saya biasanya saya pukul sebelum pemotongan dan kali ini karena saya juga agak terburu-buru ya saya tidak pukul cuma saya ayun ayun lebih kurang 30 kali saya rasa sudah cukup selamat menonton! 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 satu lagi pertanyaan dari kawan-kawan tentang daun pemeram manggar aren kalau enggak pakai daun pemeram gimana bang dan ada juga ya senior kita yang menyatakan tanpa daun pemeram juga bisa ya sebenarnya bisa tapi saya lebih memilih menggunakan daun pemeram tapi di video kali ini saya tanpa menggunakan daun pemeram ya langsung saya bungkus dengan ijuk atau aribut sekedar untuk menutupi dari serangga-serangga tapi tanpa menggunakan daun pemeram untuk pemotongan kali ini tetap bisa berhasil ya kawan-kawan mudah-mudahan namun tetap saya sarankan untuk menggunakan daun pemeram ya misalnya daun sinimnin daun cakar ayam atau daun coklat yang masih muda untuk jangka panjang ya karena menurut pengalaman saya lebih baik menggunakan daun pemeram daripada tanpa pemeram pemeram tanpa daun pemeram maksud saya pemotongan kemarin sore masih menetes lambat nah ini tanpa pemeram ya nah disini juga saya jelaskan ya mengingat banyak kawan-kawan yang komen di video-video saya yang lalu selama proses pemeraman apakah manggar tetap diiris pagi sore atau dibiarkan saja ya ya selama proses pemeraman itu manggar harus tetap diiris pagi sore ya kawan-kawan bukan berarti karena dibilang pemeram dibilang proses pemeraman itu gak diiris wajib diiris pagi sore wajib harus selama proses pemeraman selamat menonton! 2 hari setelah pemotongan sagu udah keluar nah ini juga yang sering jadi pertanyaan kawan-kawan ya berapa hari manggar aren itu bisa ditampung niranya setelah pemotongan jadi pedomannya bukan hari ya tapi ini sagu kalau sagu udah keluar nira udah netes lancar bisa ditampung ini belum diiris ya sore hari setelah diiris langsung saya tampung ini ini sagunya luar luar selamat menikmati 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 selamat menikmati